Halo teman-teman, ketemu lagi sama Dety Teman-teman, kali ini Dety mau ngajak kalian beres-beres nih Karena pastikan di tempat kalian, di rumah kalian, di kamar kalian Ada barang-barang yang udah gak berguna Tapi masih kalian simpen Yang udah gak kepake, tapi masih kalian simpen Sampai berdebu, masih kalian simpen Dety juga kemarin abis ngulik-ngulik nih Beberapa barang yang ada di kamar Buat disingkirkan Karena sudah tidak berguna lagi Dan kebetulan, kemarin itu Aku beres-beresin buku-buku pelajaran aku yang masih ada Jadi buku-buku pelajaran dari SMP, dari SMA sampai kuliah Itu masih aku simpen Dan karena sekarang kurikulumnya juga udah beda Lain-lainnya udah beda Makanya aku pilih untuk beres-beresin Dan aku singkirkan barang-barang itu dari kamarku Biar ada space yang lebih lega juga di kamarku Tau gak? Ternyata itu juga membuat Nyaman hati kita Karena beres-beres telah menyingkirkan barang-barang yang udah gak berguna Nah, jadi aku memilih beres-beres ini Karena terinspirasi dari obrolan teman-temanku di grup chat Jadi mereka itu lagi ngobrolin acara home detox Acara Korea gitu yang beres-beres Barang-barang gak berguna gitu Yang bener-bener dari judulnya aja kayaknya udah keliatan sih Home detox And detox Barang-barang di dalam rumah gitu Yang udah gak kepake tuh di detox Dikeluarkan racun-racun di rumah itu Dikeluarkan Dan racun-racun di rumah itu apa? Barang-barang yang udah gak berguna Nah, aku tuh milih buku-buku pelajaran Karena pertama, itu yang paling duluan ketemu Dan yang kedua, kurikulumnya juga kan udah beda lagi Jadi udah gak bisa dipake sama adik-adik yang ada di bawah-bawah aku gitu Oke deh, kalau gitu Langsung aja liat Gimana proses aku beres-beres Dan dikemanakanlah buku-buku itu Karena selain buku-buku pelajaran Aku juga nemu surat-surat dari sahabat pena aku dulu Jadi dulu aku tuh seneng banget kan surat-surat sahabat pena gitu Dan itu juga aku ikut kusinggirkan Oke, kita liat aja Oke, jadi ada beberapa barang buku Yang emang udah lama banget kesimpen nih Kalau ini kayaknya bawaan dari kosan aku di Jakarta dulu Tapi ini ada buku-buku kuliah juga Ini sama ada di sini di dalamnya Itu semuanya isinya buku-buku habis kuliah Nah, di sini juga ada kardus Kardus ini Kardus ini nih Sama ini Isinya buku-buku juga Ini poster-poster fangirling aku Ini juga kayaknya mau diberesin Ini ntar kita bongkar Isinya kita buangin Isinya kita buang Ada juga yang di sini Ini kayak buku-buku kuliah Teriksaan aku Kamus Ini tugas-tugas dulu Ini Ada juga Ini Buku-buku ini catatan-catatan pas SD kali ya Ini semua Ini Aku bakal buang-buangin juga Ada juga ini Ini kardus-kardus ini Isinya surat-surat sahabat pena gitu Ntar aku Itu juga Bongkar juga Oke guys Ini yang pertama Kardus-kardus ini Ternyata isinya Buku catatan sekolah semua Tuh Buku catatan sekolah Eva 2 Bahasa Inggris Ya ampun ini Buku catatan aku 70 Ini pas awal Kost 12 Oh ini Catatan-catatan Gini Ini juga Ini SMA Buku SMA Fisika Ini juga Ini biologi Ini stikernya dari bonus Ini Tabloid fantasi ini catatan ini juga tere alternatika kelas 2 semua ada juga ini kimia buku SMA terus ini ini buku plus 3 ini SMA SMP ini SMP cuy SMP ini ada yang bukas ulangannya bukas ulangnya wih wuuuuh temen rika aku berpetak wuhuuh oke ini kayaknya dibuangin deh buang nih Raffi film dulu aku ikutan ini isinya foto bisa ada gak ya fotonya nih ini kah rasanya bucin ini kah rasanya suratnya beli ini ada tanda tangannya kaki apa ini dua sama fotonya udah kemana ya ini dikasih foto sebenernya ya Allah zumi zuma nanti a fake reyesan oke selamat menikmati ya enak oke Terima kasih telah menonton 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 Oke tips Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bingung... Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Jadi... Terima kasih telah menonton Dan... Tentu... 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 dadah